Oke bosku kembali lagi di Maridilmu channel kali ini kita akan mencoba mempraktikan bagaimana caranya menyambungkan proyektor atau infocus ke receiver dimana alat ini sangat cocok untuk bagi anda yang ingin membuat nonton bareng seperti nonton bola dan lain sebagainya atau bioskop-bioskop kecil nah disini kita menggunakan reseper dan proyektor yang sudah dinyalakan nah untuk menyambungkannya pertama pastikan dulu apakah reseper anda bisa mendukung HDMI atau tidak kalau mendukung HDMI berarti kita bisa menggunakan kabel HDMI kalau tidak kita menggunakan kabel RCA disini reseper saya kebetulan bisa HDMI dan juga bisa RCA kabel HDMI ini pada bagian ini dan pakai kabel RCA melalui bagian warna kuning nah kemudian kita akan lihat spesifikasi proyektor pada umumnya sama yaitu ada masukan dari VGA atau komputer baik laptop maupun PC kemudian ada port dari HDMI yang ini dan ada S video dan juga video in dengan menggunakan kabel RCA nah karena reseper kita bisa mendukung HDMI kita akan coba masuk dari HDMI colokkan disini HDMI in dan colokkan ke reseper dengan HDMI out kita colokkan pada bagian ini oke kemudian pada infocus atau proyektor anda silahkan pilih sumber masukannya sumbernya dari HDMI tekan saja source source C kemudian akan otomatis mencari siaran atau masukan yang disambungkan ya sebelumnya jangan lupa nyalakan dulu resepernya ya kalau belum nyalakan pasti tidak akan datang siarannya oke setelah kita nyalakan kemudian sudah posisi on maka di tampilan proyektor akan ada tulisan mencari gitu ada mencari dan telah terkonek reseper dengan proyektornya sudah tunggu ya ini dia sudah terkonek tampilan dari siaran parabola atau reseper kita nah itu dia cara pertama dengan menggunakan kabel HDMI apabila anda tidak memiliki kabel HDMI atau reseper anda tidak mendukung HDMI anda juga dapat menggunakan cara kedua yaitu dengan menggunakan kabel RCA kabel RCA yang dicolokkan melalui lubang RCA dengan menggunakan kabel ini satu saja untuk menampilkan videonya nah sebelumnya kita cabut dulu kabel HDMI nya kita anggap ini kabel HDMI nya tidak ada jadi kita sambung dengan menggunakan kabel RCA masukkan ke video out ini warna kuning ke warna kuning ya kita colokkan kabelnya kemudian ujungnya dicolokkan juga ke proyektor pada RCA input itu yang kuning juga nah kalau melalui RCA ini langsung tersambung tanpa dicari-cari siarannya juga langsung tersambung terkonek ya langsung itu dia dengan menggunakan kabel RCA ini kabel HDMI kita cabut melalui kabel RCA juga bisa nah itu dia cara kedua selain itu bisa masuk dari komputer melalui VGA melalui HDMI dan juga S-video dari sumber manapun kita tinggal menekan tombol source atau sumber dan memilih pada port mana atau bagian mana kita menerima sinyal siaran akan tetapi ingat ini masih video alias tidak menggunakan audio audionya harus kita sambung ke amplifier atau speaker aktif melalui lubang warna merah dan putih ini dan ini hanya menampilkan video ya ingat audionya harus disambung ke ampli atau speaker aktif oke demikian semoga bermanfaat bagi anda yang ingin membuat acara nonton bareng atau mau nonton lebih besar lagi melalui focus salam orhaidul muceno selamat menikmati